Intro Seorang cowok yang namanya Hilman Dia ini pengen mencari pacarnya Yang sebentar lagi padahal udah mau tunangan Bukan sebentar lagi ya Malah besoknya mau tunangan Tiba-tiba pacarnya ini menghilang Gak ada kabar sama sekali Jadi di rumahnya Hilman Ini terjadi perdebatan antara Hilman sama ibunya Ibunya ini gak setuju sama sekali kalau Hilman mencari tunangannya yang namanya Hana Ibunya marah-marah dan ibunya berkomitmen tidak akan pernah merestuin Hilman ini sama Hana Tiba-tiba yang kayak sekarang ini begini Sayang udah sayang Assalamualaikum Permisi Udah 100 ribu aja dah Permisi Anta ya Ya ibu maaf ini kita datang kesini mau bantuin Hilman Katanya dia pengen nyari tunangannya Tapi dia mau mencari anak Tapi ibu gak setuju karena dia itu udah mempermalukan keluarga kita Tapi Hilman ini terus memohon sama ibunya terus meminta sama ibunya supaya ibunya merestui dia mencari Hana Hilman ini yakin banget pasti ada alasan kenapa Hana ini pergi meninggalkan dia Tolong gak pula dijanjakan Hilman buat mu Hana ya bu ya Pengen tau kejelasannya kayak gimana bu Ibu tuh tau sifat kamu Mungkin dia itu udah punya pacar lagi Terserah mau punya pacar mau gak terserah bu Yang penting Hilman pengen tau kenapa dia sampai ngehadir bu Itu aja Pokoknya ibu gak setuju untuk mencari dia Saya Mandala Pedi Soji Saya akan membantu anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup anda Tunjuk-tunjuk akan kami telusuri Penolakan demi penolakan akan terjadi dalam pencarian Pencarian itu tidaklah mudah Tapi butuh tenaga, waktu dan juga pikiran Dengan niat dan tulus serta ikhlas Saya dan tim akan terus membantu anda Dan untuk menyayangi kamu Dengan sepenuh hati Apakah harus menahan sesakit ini Ku ingin hati terlatih Untuk tak sakit Merasakan patah hati Biar aku yang mengerti Hati terlatih Sampai akhirnya Hilman ini narik gue Untuk melakukan pencarian Dan gue bilang sama Hilman Bagaimanapun juga itu ibu kamu Bagaimanapun juga seorang ibu ini pasti liatnya baik Feelingnya baik Coba tetap minta dorstu dari ibunya untuk melakukan pencarian Tentu ibu Hilman Hilman Dengerin ibu Ibu, tolong ibu Ijinin saya ibu Ibu tau sendiri Dia tuh bukan perempuan baik-baik Tolong ibu, tolong ibu Dia tuh bukan perempuan baik-baik Dengan ibu Kamu gak mau jadi anak lorak kakan sama ibu Ibu, ibu ini gimana? Tentu maaf mohon tante ya Tentu maaf ya tante Hilman Hilman dengerin ibu Hilman 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 Gak mampu, kok itu Hilman Saya yang mau mati Hilman Tidak mungkin Tidak mau jadi anak lorak kakan Tidak mungkin Tidak mungkin harus mengerin kamu Namanya orang tua pasti pengen mendapatkan yang terbaik buat anaknya Namanya orang tua pasti pengennya anaknya itu bahagia Anaknya itu bisa mendapatkan pasangan yang cocok Tapi kalau kayak gini gak beban apa menurut lo? Nenggalin ibu lo nangis-nangis Beban sih iya Cuman saya juga ada undek-undek Saya pengen tau aja kejelasannya kayak gimana Itu aja mbak Udah itu aja Tapi yang kalau gue ngeliat disini Hilman ini tetep kekeh dengan pilihannya Hilman ini tetep kekeh Bahwa Hana ini adalah wanita yang baik Sama dia pokoknya dia itu calon istri yang baik Itu menurut saya mas Karena setahu saya Hana itu soleh gitu Tipikal saya banget Kalau dia baik banget Dia soleh banget Berarti tanda tanyanya di lo dong Kenapa dia bisa gak dateng di acara tenangannya Nah emang kadarin ini saya juga bingung Kan udah tau jawabannya Dia gak dateng itu udah merupakan suatu jawaban sebenernya Sampai gue bilang sama Hilman Jujur kalau misalkan Menurut gue Gue gak akan melakukan pencarian ini Gue gak akan lanjutkan pencarian ini Karena kita udah tau jawabannya Kalau dia gak dateng ketunangannya Berarti emang dia gak mau sama lo Tapi harus tau dong Itu udah jawaban kalau dia gak dateng Kalau lo cuma butuh jawaban dia mau apa enggak Itu udah jawaban Kalau dia gak dateng berarti dia gak mau Di situ Hilman gak terima Akhirnya kita malah berdebat disitu Dikasih tau Hilman ini gak bisa Dikasih masukan juga gak bisa Dan Felix pun berusaha untuk ngasih tau Tapi dia malah tersinggung Akhirnya ribut Berapa kali saya bilang Mbak gak ngerti ngerti bener Kok nyalain kita yang gak ngerti sih Ya bukan gitu mbak Saya udah capek berantem sama ibu saya Saya kan gak cari berantem sama kamu disini Iya tapi mbak terus-terusan Nanya bulak balik Itu kan perasaan seorang perempuan Apa bolak balik sih Itu kan perasaan seorang perempuan Wajar dong dia menanyakan Oh yang jawabnya bolak balik Mau penjelasan-penjelasan Lo kan kita dateng kesini Juga mau bantuin lo Cari tau penjelasannya apa Iya Sekarang gini aja deh Mas sama mbak mau bantuin saya enggak Itu aja deh Sekarang lo mau ikutin kita apa enggak Mau lah makasih udah kan Ya kalau lo mengikuti kita Berarti lo ketaturin kita Oh ya kaya makanya jadi bingung deh Nah apakah Ini Malah menunjukkan bahwa Hilman ini Sebenarnya Orangnya gak terlalu respect sama perempuan Apakah Hilman ini orang yang Gak bisa menghargai suara Daya perempuan Masukan daya perempuan Kalau gue ngeliat sih seperti itu Ini kan sebenarnya Kita ini kan Bertanya sama lo Lo kan harus cerita yang lengkap Yang jelas Wajar dong orang bertanya Alasannya kenapa Penyebabnya apa Wajar Lo gak usah emosi sama kita Saya udah jelasin berkali-kali Cuman kayaknya Mbak sama Mbak pasti gak ngerti-ngerti Salah Dia bilang kita gak ngerti Kalau kita gak ngerti Kita gak akan datang kesini Baru pertemuan loh Kita itu baru pertama kali Ketemu sama Hilman Tapi respon komunikasi kita Sama Hilman Kayaknya gak nyambung gitu Respon komunikasi kita Sama Hilman Hilman ini seperti orang yang Gak jelas Arahnya mau kemana Nyayang sok tau Kerasa pala Dan ngomongannya kasar Kita doangin waktu Buat datang kesini loh Ya makasih Ya udah sekarang Banyak bahasa basik Saya udah capek Oh dia bilang kita Banyak bahasa basik Udah gue pares Ini pintu-pintu Buka deh buka Pusat 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 Lu bisanya berapa nih Lu bisanya berapa Apain suruh pusat Suruh pulang aja deh Udah Ya pak 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 Udah Udah Mas Tolonglah Tuh Feli marah Ya ya Pak pak Akibatnya apa Kita gak bisa masuk gitu Kita gak bisa Kasih masukan ke dia Kita gak bisa Kasih tau dia Atau mengarahkan dia Nah kalau udah susah Dikasih tau Susah diarahkan Akhirnya apa Ya bisa ribut Mbak pak Iya 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 Mbak pak Udah udah Mbak please Dengerin saya dulu Sekali aja Mbak saya minta maaf Apalagi Saya minta maaf Saya salah Saya udah lancang sama mbak Sumpah Saya minta maaf Gak bakal lancang lagi Saya janji Anak salah Nah disitu dia ketakutan Disitu dia merasa Bahwa dirinya salah Dia minta maaf Sama kita Saya mohon sama mbak Minta maaf Saya janji gak bakalan Kasar lagi Gak bakalan Kurang aja lagi Saya pengen ketemukan Mbak tolong Mbak kasih azama saya Mbak tolong Akhirnya dia minta maaf Dan dia mau mengikuti Apa kata-kata kita Ya sudah Kalau emang lu benar-benar Minta maaf Dan mau mengikuti Maksuduin prosedur kita Yuk kita lanjutkan Pokoknya saya minta tolong Sama mas Buat kerumahnya Hana Disipat tau Kalau mas yang ketok Dia mau buka mas Mana mas Ya nanti kita coba bantu ya Pasal lu ngikutin aturan kita aja Siap Yaudah ya Yuk Jalan yuk Kasih tau rumahnya nanti Iya Lo minta maaf Lo minta maaf Maaf kali lagi ya Akhirnya kita menuju Ke rumahnya Hana Dan begitu Sampai di rumahnya Hana Mas Mas Itu yang rumah coklat Rumahnya Hana Rumah coklat depan itu Ya itu Yaudah ini Udah sampai rumahnya Ini aja Mending gue sendiri Mana Mending gue sendiri Lo tunggu sini Ya Gue coba cari informasi dulu Ya Nanti kalau udah Ada kabar deh gue Ya nanti gue kasih kode Lo kesana atau enggak Ya Tunggu gue Ya gitu ya Siap Ya veli ya Ditunggu sini aja Sama kameranya sini aja Kameranya candid aja Takutnya Nyokapnya nanti marah-marah Ya Yaudah Yaudah ya Tim disini ya Ya jadi nih gue udah maafin lo Berarti mulai dari sekarang Lo coba untuk tenang Untuk santai Ikutin cara kita Tadi Mandala bilang Tunggu kode dari dia Kalau situasinya memungkinkan Baru lo keluar Jangan main keluar aja Sampailah kita ke rumahnya Hana Gue coba dateng Dan masuk ke rumahnya Hana Disitu Yang bukain pintu Adalah ibunya Assalamualaikum Ibu bisa ngobrol sementara ibu Iya Sini ibu Iya Kenalan dulu Ini Saya Mandala Silahkan sini ibu Ngobrol sementara Pas gue nanya sama ibunya Bisa enggak kita ketemu sama Hana Ini belum ngobrol panjang Belum cerita secara digital Belum cerita secara digital Ini masih ngobrol biasa Tiba-tiba Oh tadi pagi Selama ini tinggal disini Anak ya Mas 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 Hei Saya pengen Hei Tolong 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 Hei Kamu mana masuk Masuk sembarangan Ini Dia nyobot Masuk ke dalam rumahnya Teriak-teriak Coba Hanak keluar kamu Hanak keluar kamu Astagfirullah Lajim Gue disitu melihatnya Ya Allah Ini Ini gimana Orang tuanya mau suka Ibu sudah Hei Hei Ilman Ibu itu udah gak suka sama kamu Gak bahagia Ibu saya pengen Saya pengen ketemu aja Bu Saya pengen tau kenalannya Gak gimana Ibu udah bilang Anak itu gak paham dia sama kamu Saya paham Saya paham Cuma saya pengen Tanya dia langsung Dia yang ngomong ke saya langsung Kuat ibu Ibunya tadinya baik Ibunya tadinya ramah Jadi marah disitu Gak bantuan Gak bantuan Gak bantuan Gak bantuan Gak bantuan Gak bantuan Lagi orang tuanya marah Pintu ditutup Kita semua dusir dari situ Nah kita gak dapat apa-apa Jengkel kan dia jengkel lah Komitmen klien kita Hilman yang tadinya Mau ngikutin prosedur kita Tapi ternyata Bohong Hei 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 Hilman Udah Udah Tolong Bicara dong Tolong Bicara lu kayak begini Gimana lu bisa masuk lu Hah Jangan cara apa lagi sih mas Bingung saya mas Terlalu lama mas Lu ngawur lu ya Gimana lu bisa ngambil hatinya ibunya Saya gak sabar Hana gak ada disini Bercuma lu cari juga Apalagi lu pakai cara seperti ini Tadi kan gua udah bilang di mobil apa Apa dilakuin lagi sih Kayak anak-anak tau gak Sekarang gua nanya lu jawab jujur Kalau lu tadi seperti ini Kira-kira dia setuju gak di kamar lu anaknya Nah lu liar seperti ini Lu masuk sembarangan Lu pakai logika dong Kira-kira dia setuju gak Makanya Itu siapa yang lu harapin Coba lu Lu coba sabar dong Sabar tuh gak ada Gak ada batasnya Lu sabar Lu bilang sabar itu Ada batasnya salah Sabar gak ada batasnya Udah stop stop Gak usah nyalain orang Gak ada Hana disini Saya tahu dia Ini Hana gak ada Kalau Hana ada Dia pasti keluar Kalau teriak-teriak dong Kita seret dia deket mobil Kita ceramain dia Saya cuma pengen Tahu kejelasannya Tapi dengan cara lu Seperti lu bisa Kira-kira Orang tuanya Teman-temannya Bisa nerima lu Nyayal Kesetua Hilman ini Sampai gua sama Feli gergetan disitu Ngasih Warning sama dia Dia terus melakukan Hal yang seperti ini Mending break aja Mencarian Hosea dah cuti Dengan sifat lu Seperti ini Mereka bisa sayang sama lu Bisa terima sama lu Gak bisa Lu jangan bohong Percuma lu Bohongin diri lu sendiri Mereka malah jijik Lihat lu Kalau kayak begitu Ngerti? Ini gua udah ngomong kasar nih Supaya lu apa? Supaya lu terbuka hati lu Tapi kalau lu Lebih baik Lu lebih sabar Lu lebih bisa Menghargai orang Mereka karena Respek sama lu Mereka mungkin Tidak mungkin Tidak 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 Bisa Bisa lagi mas Ya harus bisa Lu harus bisa Iya Insya Allah saya bisa Cuman saya mohon Ya siapa tahu Di rumahnya Sabarnya ada mas Tidak lu janji dulu Kalau lu gini lagi Berhenti disitu Sosai Iya Soalnya kita mau Nih nayangin Kalau lu kayak gini Kita kasih tahu Akhirnya pelan-pelan Dia mau Minta maaf Pelan-pelan Dia mau ikuti Aturan kita Dia janji katanya Sumpah Saya gak bakal lagi kasar Ya ini kan sebenarnya Buat lu Bukan buat gue Gitu loh Kalau lu baik Itu buat lu juga Kalau itu Itu sopan Itu buat lu juga Mereka kan Responnya baik Sama lu Orang tuanya Ibunya Hananya Iya kan Bukan buat kita Gak ada buat kita Buat lu bro Makanya kita ngasih tahu Ini buat lu Iya Iya Biasanya Iya Iya malah Kita tuh Kasihan Malu malahan Sebenarnya Ingat Apa yang lu lakukan Itu buat lu Bukan buat kita Tadi lu punya informasi Apa lagi Mungkin nanti Kita ke rumah Sahabatnya Hana Kepasannya Puri Saya tahu tempatnya mas Terus pencarian berikutnya Kemana Ya ke tempatnya Puri Puri ini Katanya temen Deketnya Hana Ya sudah kita langsung Menuju ke sana Saya udah pernah ke sana Terus Makanya saya Mau ke sana lagi Waktu lu ke sana Apa jawabannya Sama Lu naik-naik pager juga Lu maksa masuk ke dalam Saya ngomong sama Puri Dia juga gak tahu PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4